Pasca digeruduk warga, Samsudin menolak nutupan padepokannya secara permanen, dan mediasi pun digelar di Polsek Lodoyo Barat. Mediasi dihadiri oleh beberapa perwakilan dari warga dan pemilik beserta pengacara dari Samsudin. Mediasi dilakukan setelah padepokan milik Samsudin digeruduk warga atas kebuhan penipuan. Mediasi berjalan alat, dikarenakan pihak Samsudin menolak untuk menutup padepokannya secara permanen. Menurutnya, praktik pengobatan spiritual yang dijalaninya selama ini tidak menyalahi aturan dan tidak melanggar hukum. Sementara itu, warga setempat bersama warga desa lainnya bersepakat, untuk melakukan nutupan secara permanen. Menurut warga, praktik yang dijalankan Samsudin yaitu berupa pengobatan alternatif selama ini, tidak lain hanyalah penipuan dengan modus agama. Dari hasil mediasi tersebut, padepokan milik Gus Samsudin tersebut harus ditutup sementara waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton